Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS Begini Bapak Ibu Saudara ya Tema kita adalah Yahudi menolak PB PB itu perjanjian baru Nasrani menolak kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara Yahudi itu menolak perjanjian baru Sudah tahu Kita semua sudah tahu bahwa Yahudi itu menolak perjanjian baru Mereka hanya mengimani perjanjian lama Yaitu Tanak Itu pun belakangan nanti di pelintir Itu pakai bahasa saya ya Di pelintir menjadi Talmud Nanti kita jelaskan Yahudi menolak perjanjian lama Nah Nasrani menolak kitab Wahyu Nasrani itu siapa saja Katrom Ortodok Protestant Karismatik Termasuk di dalamnya nanti Pentakos Dan seterusnya Mari kita bahas Mengapa Yahudi menolak perjanjian baru Yahudi itu nolak perjanjian baru Setidak-tidaknya alasan berikut ya Nomor 1 Yahudi itu tidak mau mengakui Alah dibentuk ya Yesaya 4 3 ayat 10 Disitu ditulis alah dibentuk Lalu digenapi di perjanjian baru Di dalam Yohanes 1 ayat 14 Wah kalau Kalau Yahudi itu Meyakini Perjanjian baru Menerima perjanjian baru Berarti dia menerima alah dibentuk Sebab Nubuatan di dalam perjanjian lama Alah dibentuk Yesaya 4 3 ayat 10 Digenapi di Yohanes 1 ayat 14 Menjadi Namanya Yesus Ya Mereka Mereka tidak mau Tidak mau Ya Itu alasan pertama Alasan kedua Mereka juga menolak Kedatangan Mesias Ya Mesias di dalam Mika 5 ayat 1 Mika 5 ayat 1 Dinobuatkan kedatangan Mesias Ternyata Lahir betul Di Bethlehem Di dalam Matius 2 ayat 6 Maupun Matius 1 ayat 21 Jadi Tentu saja Yahudi menolak Perjanjian baru Kalau dia menerima Perjanjian baru Berarti dia menerima Lahirnya Mesias Di dalam Menggenapi Mika 5 Ayat 1 Digenapi di Matius 2 Ayat 6 Jadi dia tolak Itu perjanjian baru Yang ketiga Karena Kalau dia menerima Perjanjian baru Akan ketahuan Bahwa dia Menduduki Kursi Musa Di dalam Matius 2 3 Ayat 1 Dan 2 Maksudnya Apa Maksudnya Merubah Memlintir Melintir Perjanjian lama Tanak Dirubah Menjadi Talmud Dulu Allah itu Yahweh Dirubah Jadi Hashim Nah Ya Makanya Yohanes Pembaptis kan Bilang Sini siapa Mau Tobat Tak Baptis Tobat Dari mana Dari Talmud Balik Ke Tanak Saudara Hari ini Masih Meyakini Katanya Anda Jadi orang Yahudi Betul Allahmu Siapa Hashim Pak Itu Hasil Pelintiran Ngarang Bebas Aslinya Alah Orang Yahudi Itu Yahweh Anda Pasti Ngotot Ini Super Ngotot Iya lah Roh Rohnya Roh Iblis Ya Pasti Super Ngotot Kemudian Nomor Alasan Selanjutnya Nomor Nomor 4 Bahwa Kalau Menerima Perjanjian Baru Ketahuan Ketahuan Bahwa Sudah Tidak Ada Yang Nyembah Yahweh Ya Karena Yahweh Sudah Dibentuk Imam Pada Waktu Yesus Lahir Siapa Yang Jadi Imam Zakaria Zakaria Imam Itu Mestinya Penyembah Yahweh Betul Itu Saja Berubah Jadi Penyembah Tuhan Allah Israel Bukan Lagi Nyembah Yahweh Demikian Pula Maria Ibunya Yesus Menyembah Tuhan Allah Maha Kuasa Di Dalam Lukas 1 Ayat 47 49 Yakaria Menyembah Tuhan Allah Israel Lukas 1 Ayat 67 Ketahuan Dia Tidak Bisa lagi Berdalih Nyembah Hashim Tidak Bisa Kemudian Yang Terakhir Kalau Dia Percaya Perjanjian Baru Ketahuan Bohong Bohong Dimana Kan Dia Sukses Membunuh Yesus Ini Pakai Kata-kata Saya Yahudi Itu Berhasil Menyalipkan Yesus Tiba-tiba Bangkit Ayo Kalau Yahudi Menerima Perjanjian Baru Dia Terima Yesus Bangkit Malu Bohong Yahudi Bohong Ketahuan Makanya Sampai Hari Ini Yahudi Menolak Yahudi Adalah Agama Yang Sudah Expired Sudah Tidak Ada Agama Yahudi Karena Allah Sudah Tidak Ada Yahweh Allah Yang Disembah Yahudi Sudah Tidak Ada Makanya Agama Yahudi Sudah Expired Sudah Kada Luarsa Sudah Tidak Ada Sudah Almarhum Lalu Dia Memunculkan Sesembahan Lain Namanya Hashim Disini Banyak Hashim Mau Hashim Sudiono Mau Siapa Anda Orang Yahudi Nyungsep Tak Kasih Tau Anda Yang Sekarang Mengimani Yahudi Nyungsep Senyungsep Nyungsep Tak Kasih Tau Agama Yahudi Sudah Tidak Ada Ada Karena Allah Sudah Tidak Ada Allah Sudah Dibentuk Jadi Manusia Namanya Yesus Kamu Tidak Bisa Nolak Satu-satunya Cara Kamu Memelintir Kamu Rubah Tanak Menjadi Talmud Makanya Yohanes Membaktis Bilang Sini Sini Orang Yahudi Tak Baktis Tobat Tobat Dari Apa Dari Talmud Pindah Ketanak Kalau Kalian Pindah Ketanak Maka Mengimani Yesus 5 ayat 1 Menggenapi Yesaya 4 3 Ayat 10 Ya Seorang Mesias Akan Datang Allah Dibentuk Digenapi Semua Itu Yahudi Jadi Yahudi Agama Sudah Almarhum Betul Sudah Expired Betul Allah Sudah Tidak Ada Tidak Ada Jadi Hashim Itu Allah Apa Allah Yang Bukan Bukan Allah Yang Bukan Bukan Hashim Itu Allah Alahan Allah Karangannya Yahudi Yahudi Menolak Perjanjian Baru Sekarang Kita Ke Nasrani Nasrani Menolak Kitab Wahyu Kenapa Kitab Wahyu Tidak Pernah Dibaca Oleh Nasrani Nasrani Ini Anggotanya Adalah Katrom Ortodok Protestan Karismatik Pentakosta Semua Gereja Gereja Katrom Ortodok Protestan Karismatik Pentakosta Dan Sejenisnya Penyembah Bapak Itu Menolak Kitab Wahyu Kenapa Alasannya berikut Satu Di kitab Wahyu Yesus Itu Allah Wahyu 21 Ayat 7 Ya Ditolak Sama Penyembah Bapak Ya Allah kami Tetap Bapak Makanya Kalian Menolak Kitab Wahyu Nggak Berani Suruh Baca Kitab Wahyu Wahyu 21 Ayat 7 Nggak Berani Dibaca Demikian pula Roma 16 Ayat 27 Yesus Kristus Itu Satu-satunya Allah Nggak Berani Dibaca Oleh Para Penyembah Bapak Bapak Apa Sama Dengan Yahudi Bapak Iblis Katrom Ortodok Protestan Karismatik Pentakos Tidak Berani Baca Kitab Wahyu Sebab Kitab Wahyu Disitu Yesus Allah Nomor 2 Di kitab Wahyu Yesus Satu-satunya Yang duduk Di tahta Surga Dia Nggak Berani Baca Wahyu 4 Ayat 2 Dijelaskan Di Ayat 8 Dijelaskan Ayat 11 Coba Suruh Suruh Pendetamu Di kitab Kitab Hanya ada Satu Takhtar Dan Yang duduk Di tahta Adalah Yesus Kristus Nggak Berani Coba Pendetamu Romo Kamu Suruh Baca Kitab Wahyu Nggak Berani Jadi Nasrani Menolak Kitab Wahyu Sekali Lagi Yang jadi Anggota Nasrani Siapa Semua Penyembah Bapak Itu Nasrani Yaitu Katrom Kemudian Ortodok Kemudian Kemudian Apa Karismatik Kemudian Protestan Itu Semua Penyembah Bapak Itu Tidak Berani Baca Kitab Wahyu Dia Menolak Kitab Wahyu Sama Dengan Yahudi Menolak Perjanjian Baru Kemudian Alasan Nomor Tiga Di Kitab Wahyu Pencipta Itu Yesus Sementara Mereka Memahami Maha Kuasa Itu Bapak Pencipta Kalik Langit Dan Bumi Itu Bapak Nyungsep Nyungsep Jungkir Balik Nasrani Katrom Ortodok Protestan Karismatik Pentakos Nyungsep Begitu Baca Kitab Wahyu Ternyata Maha Kuasa Itu Yesus Ternyata Kalik Langit Dan Bumi Itu Yesus Selama Ini Iman Rasuli Kami Kami Percaya Kepada Allah Bapak Maha Kuasa Kalik Langit Dan Bumi Langsung Nyungsep Bapak Ibu Saudara Nyungsep Ya Langsung Nyungsep Coba Suruh Romo Kamu Romo Romo Baca dong Wahyu 1 Ayat 8 Maha Kuasa Itu Ternyata Yesus Lu Bukan Bukan Bapak Lu Oh Itu Alkitab Palsu Iya Karena Gak Berani Pendeta Kamu Yang Dokter Suruh Baca Wahyu 1 Ayat 8 Gak Berani Ya Terus Bukti Lain Ternyata Yang Disembah Di Surga Itu Yesus Bukan Bapak Wahyu 23 Ayat 3 Wahyu 11 Ayat 15 Dan 17 Yang Punya Pemerintahan Surga Itu Yesus Yang Disembah Itu Yesus Bukan Bapak Para Romo Para Pendeta Tidak Berani Dan Menolak Kitab Wahyu Ya Karena Langsung Nyungsep Saudara Begitu Romo Baca Kitab Payu Nyungsep Udah Langsung Selama Ini Kita Mengajarkan Bapak Itu Allah Gak Taunya Yesus Yang Allah Yang Disembah Di Surga Itu Selama Ini Kami Bapak Ternyata Yesus Nyungsep Langsung Penguasa Surga Itu Kirain Bapak Gak Taunya Yesus Nyungsep Langsung Penguasa Surga Itu Gak Taunya Yesus Kirain Bapak Nyungsep Langsung Belum Juru Selamat Yahudi Menolak Perjanjian Baru Jelas Langsung Ketahuan Ketahuan Nasrani Menolak Kitab Wahyu Yahudi Maupun Nasrani Dua-duanya Sudah Expired Dua-duanya Sudah Almarhum Bapak Yang Disembah Oleh Nasrani Sudah Tidak Ada Bapak Adalah Kiasan Yesus Allah Anda Mau Jungkir Balik Baca Mantra Cari Bapak Di Surga Tidak Akan Pernah Ketemu Sebab Yesus Bilang Bapak Itu Kiasan Yesus Ended D Pada Hari Itu Yohanes 16 Ayat 26 Udah Tidak Ada Bapak Makanya Di Surga Tidak Pernah Ada Bapak Dan Perhatikan Yesus Tidak Minta Dipanggil Bapak Dan Yesus Tidak Pernah Mengatakan Aku Ini Bapak Jadi Anda Jangan Ngarang Bapak Yang Kami Maksud Yesus Katanya Bapak Adalah Alpha Omega Yesus Berkata Aku Alpha Omega Nah Itu Yesus Kalau Kamu Nyembah Bapak Yang Kamu Jadikan Allah Siapa Bapak Lalu Yesus Yesus Bukan Allah Makanya Jangan Nyebut Bapak Sebutlah Alpha Omega Yesus Kristus Tuhan Allah Maha Kuasa Alpha Omega Yesus Kristus Tidak Pernah Salah Kalau Itu Tapi Begitu Yesus Bilang Iblis Yohanes 8 Ayat 44 Yahudi Menolak Perjanjian Baru Nasrani Menolak Kitab Wahyu Makanya Para pendeta Para Romo Tidak ada Yang berani Membaca Kitab Wahyu Bahasa Medsos Mau taruhan Berapa Sama HTD Romo Kamu Baca Berani Baca Wahyu 1 Ayat 8 Wahyu 4 Ayat 2 Wahyu 21 Ayat 7 Berani Nggak Kamu Baca Pendeta Yang katanya Gelar Doktor Gelarmu Berderet Berani Nggak Kamu Baca Itu Ya Karena Disitu Yesus Allah Yesus Satu Satunya Allah Kamu Berani Nggak Baca Roma 16 Ayat 27 Berani Nggak Baca Roma 9 Ayat 5 Mesias Itu Allah Berani Nggak Baca 1 Timotius 2 Ayat 3 Allah Itu Juru Selamat Nggak Bisa Putra Nggak Bisa Berani Nggak Ketahuan Pak Selama Ini Kami Membohongi Jemaat Yes Jadi Selama Ini Kalian Membohongi Jemaat Sampai Berapa Tahun Pak Hampir 2000 Tahun Ya Siapa Berani Berani Membantah Debat Sama HtD Saya Kan Sudah Tantang 200 Ribu Pendeta Dan Romo Berani Nggak Yesus Manusia Sudah Lewat Pak Yesus Bayi Sudah Expired Pak Sudah Lewat Yahweh Sudah Nggak Ada Pak Bapak Sudah Nggak Ada Kamu Menyembah Allah Yang Nggak Ada Allah Yang Bukan Bukan Dia Bukan Allah Tapi Dia Allah Yang Bukan Bukan Yang Kamu Sembah Bapak Itu Allah Yang Bukan Bukan Kalau Mau Allah Yang Benar Sembah Yesus Kristus Yahudi Juga Kamu Nyembah Yahweh Karena Kamu Tahu Yahweh Kamu Sudah Nggak Ada Itu Allah Yang Sudah Nggak Ada Sudah Dibentuk Jadi Manusia Namanya Yesus Lalu Kamu Munculkan Hashim Disini Banyak Hashim Mau Cari Hashim Siapa Nyungsep Kamu Yahudi Nyungsep Juga Nasrani Siapa Berani Menjawab Tantangan HtD Siapa Berani Nggak Ada Yang Berani Romo Nggak Ada Yang Berani Mulai Dari Yang Rambut Bundet Romo Nggak Ada Yang Berani Tak Suruh Baca Kitab Payu Nyungsep Langsung Nggak Berani Ketahuan Pak Kami Membohongi Jumat Nah Itu Dia Yahudi Menolak Perjanjian Baru Nasrani Menolak Kitab Wahyu Jadilah Apa Domba Orang Benar Kita Tahu Allah Itu Yesus Kristus Udah Pokoknya Begitu Pegang Di Ujung Pembuktian Terbalik Pegang Kitab Payu Yesus Kristus Allah Udah Nggak Pernah Salah Pasti Dijamin Masuk Surga Daripada Menyembah Bapak Allah Yang Bukan Bukan Atau Menyembah Hashim Allah Yang Ngarang Bebas Mending Sembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Makin Anda Teliti Makin Benar Ini HtD Ini Benar Allah Itu Yesus Kristus Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Haleluya Amin